Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In this video, we will study together about the variation of I am in, I am on, I am at So, how we make a sentence using I am in, I am on, I am at Let's get started guys Hai guys, kita ketemu lagi Nah, dalam membahaskan kali ini, yang kedua tentang variations of I am in, I am on, I am at Nah, I am in, I am on, I am at itu digunakan untuk describe an action that you are doing Jadi, mendeskripsikan, menggambarkan kegiatan yang sedang kamu lakukan Atau yang paling umum, kalau yang ini He would use the word in Kamu menggunakan kata in ketika when entering a physical location Such as a room or a building Jadi, di dalam kamu masuk ke ruangan, ke bangunan, tapi ada physical location Masuki physical location Yang berhubungan dengan fisik kalian masing-masing, physical location Kalian melakukan hal tersebut Misalkan, I am in the shower Saya mandi Berarti pada saat kamu bilang, I am in the shower I am in the shower, berarti pada saat itu kamu mandi I am in the lobby Saya di ruang tunggu I am in the lobby I am in the car Saya di dalam mobil I am in a house Saya di dalam rumah I am in a school Saya di sekolahan Jadi, posisi kamu berada di tempat tersebut I am in the shower, berarti pada saat kamu mandi I am in the car, berarti pada saat itu kamu ada di mobil Nah, kalau using the word at Penggunaan kata at Helps tell someone where you currently are Jadi, ini biasanya digunakan untuk tempat umum The difference between at and in is that the physical location is general Jadi, physical location-nya tadi Kamu di suatu tempat pribadi Yang ini di tempat umum In the car di mobilmu In the house di rumah Entah rumahmu atau rumah temenmu Tapi di suatu tempat yang bukan umum Kalau yang ini, at ini Digunakan untuk suatu tempat yang umum Misalkan I am in the grocery Jadi, kamu di Kayak toko makanan gitu Grocery Toko bahan makanan I am in the mall Lagi di mall I am in the doctor's office Di kantornya pak dokter I am in the park Saya di taman Itu kan tempat umum kan I am in the airport I am in the airport Airport I am in the airport I am in the airport Belajar bahasa inggris sama-sama I am at the airport Jadi, saya di Bandara I am at the airport Jadi, tempat umum Oke, lanjut Oh iya Ini tadi saya mandi Lanjut Ini saya di ruang tunggu Terus apa lagi I am in the car Saya di mobil Saya di rumah Kalau yang ini Kalau yang ini Saya di sekolah Nah, kalau yang ini At the grocery Saya di tuku bahan makanan Saya di mal Tempat berpenjelat Beranjaan ya Saya di mal Kalau yang ini Saya di kantor dokter Saya di kantornya pak dokter Saya di taman Saya di taman Kalau yang ini Saya di bandara Oke, lanjut Masih ada satu Tentang et Nah, at ini apa Ini Tapi Di sini However, in some cases You can use at and in interchangeably Jadi, kalian bisa bergantian Menggunakan at At sama in Dua beberapa kasus Gak masalah sih Kalau kalian bisa Kalau kalian mengungkapkan I am at the mall I am in the mall Sama aja, gak apa-apa Tapi, untuk perbedaan yang Lebih detail tadi Ya, seperti sebelumnya tadi Oke Nah, contohnya di sini I am at the mall I am in the mall I am at the park I am in the park I am in the grocery I am at the grocery I am at the grocery Yang terakhir Using the word On Is referring to a non-physical Ini tadi Non-physical Such as Your time being utilized Jadi, waktumu itu dimanfaatkan Untuk sesuatu yang lain Kamu sudah melakukan sesuatu Tapi, bukan fisikal Maksudnya, bukan kamu itu melakukan sesuatu kayak mandi Gitu ya Fisikal Tapi, yang ini Lebih ke waktumu dihabiskan untuk ngapain I am on the phone Berarti, kamu lagi Buka hp Chatting Atau apa I am on the phone Atau lagi nelpon I am on the phone Wait, I am on the phone Berarti Ada temenmu datang Misalkan Hey, ayo Ayo kita ke sana Misalkan Wait, wait I am on the phone Saya masih Di telpon Masih telpon I am on I am on my computer Tolong belikan ini ya I am on my computer Berarti lagi main Komputernya pada saat itu Menghabiskan waktu Hanya untuk bermain komputer Misalkan disuruh Eh, belikan ini dong Tapi, kamu masih bilang I am on my computer Main game I am on a bus Berarti Lagi Di bus I am on a bus Itu tadi tentang I am I am in on earth Kita baca sama-sama ya Nah, kita baca Mulai dari sini I am in the shower Repeat after me I am in the shower I am in the lobby I am in the car I am in a house I am in a school I am at the grocery I am at the mall I am at the doctor's office I am at the park I am at the op Blah-blah Kenapa aku baca ini Selalu kayak gitu I am at the airport I am at the mall I am in the mall I am at the park I am in the park I am in the grocery I am at the grocery I am on a phone I am on the phone I am on my computer I am on a bus Oke, semoga berhasil Good luck Hmm, where are you? I am in a house I am in a house I am in a house Saya di rumah Nah, tadi udah paham kan Materi dasar untuk bisa berbicara Bahasa Inggris Nah, kita ketemu lagi di part yang berikutnya Tentang materi section 1 Dalam berbicara Bahasa Inggris Bagi basic Bagi pemula Oke Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye selamat menikmati